5 Hal Yang Akan Terjadi Jika Indonesia Berperang Melawan Malaysia Mulai dari klaim wilayah yang kerap dimenangkan Malaysia sampai klaim budaya yang membuat Indonesia jadi berkacak pinggang. Bukan rahasia lagi jika Indonesia dan Malaysia selalu punya masalah yang membuat dua negara membara. Kita semua memang tidak ada yang menginginkan adanya perang. Namun jika skenario terburuk terjadi dan membuat Indonesia dan Malaysia melakukan adu kekuatan militer, inilah 5 hal buruk yang mungkin terjadi dan tak dapat dihindarkan. 1. Asia Tenggara Jadi Kacau Balau Bisa dibilang, pusat dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Negeri kita ini adalah bagian besar dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini mulai diakui kehebatannya oleh dunia. Jika perang antara Indonesia dan Malaysia terjadi maka daerah ini akan kacau. Banyak negara akan terkena dampaknya secara nyata, bahkan mungkin menyebabkan korban nyawa. Area Sumatera dan Kalimantan akan jadi medan perang yang tak terelakkan lagi. Negara seperti Singapura dan Bruni Darussalam akan terkena dampak secara langsung karena negara mereka berada di jalur perang. Jika perang ini berlangsung lama, bisa dipastikan dampaknya akan melebar dan jadi masalah global sampai banyak negara yang terlibat. 2. Akan Banyak Negara Yang Terlibat Asia Tenggara adalah kawasan yang banyak menyimpan potensi sumber daya alam. Tentu banyak negara jadi ingin mengincar hal berharga itu. Akhirnya akan ada negara yang menyatakan diri sebagai pro-Indonesia dan pro-Malaysia. Negara yang mungkin pro-Indonesia adalah Cina dan Rusia. Negara ini memiliki banyak sekali kepentingan di Indonesia terutama masalah perdagangan dan tenaga kerja. Jika Indonesia kacau maka mereka akan kehilangan pasar terbesarnya. Negara yang mungkin akan membela Malaysia adalah Amerika. Alasannya tentu saja masalah tambang emas di Papua. Jika Indonesia bisa dikalahkan, tambang itu akan sepenuhnya bisa dikuasai oleh Amerika. Tak ada lagi kontrak-kontrak yang membuat semua pihak jadi kebakaran jenggot dan aduk kebodohan di sosial media. 3. Pariwisata Akan Berakhir Kawasan Asia Tenggara dikenal memiliki banyak sekali objek wisata yang unik. Jika perang terjadi maka Indonesia akan kehilangan jutaan wisatawan asingnya. Bali akan sepi dan tak ada lagi kegiatan ekonomi. Malaysia pun akan mengalami hal serupa. Jika perang terjadi maka akan banyak negara yang melakukan travel warning. 4. Ekonomi Dunia Akan Jatuh Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan bisnis yang memiliki potensi yang besar akan berkembang dengan baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak komoditi unggulan yang sering diekspor ke luar negeri. Jika perang terjadi akan banyak sekali komoditas yang mengalami kemacetan dalam penjualannya. 5. Nasib TKI Akan Binasa Nasib TKI yang berasal dari Indonesia bisa tamat. Tak ada lagi yang namanya pekerjaan di Malaysia yang sering mereka gunakan sebagai tempat bekerja. Saat perang tentu mereka akan disuruh pulang atau bahkan dijadikan sebagai tawanan perang karena militer Malaysia saat ini kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Jika tak ada TKI maka tak ada lagi pemasukan devisa bagi negara. Indonesia akan semakin minus dan kebingungan uang untuk mencukupi kebutuhan perang. Sementara itu uang negara banyak yang dikorupsi oleh orang-orang di atas sana. Masalah jadi semakin kompleks sampai penderitaan akan menjadi akhir dari semuanya. Itulah 5 hal sangat buruk yang akan terjadi jika Indonesia dan Malaysia mengalami perang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.